Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang menggelar sosialisasi pengelolaan kearsipan pada unit kearsipan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bontang pada Kamis 21 November 2019 pagi. Agenda bertempat di Audotrium Taman Tiga Dimensi, Jalan Awanglong, Kelurahan Botang Baru, Camatan Botang Utara. Kegiatan ini diikuti oleh 93 peserta yang merupakan pengelolaan kearsipan di sebanyak 31 organisasi perangkat daerah Pemkot Bontang. Ada pun pemateri yang dihadirkan pada sosialisasi kali ini ialah arsiparis ahli muda dari DPKD Kaltim Risnawati. Nur Bayena selaku kepala bidang kearsipan DPK Bontang yang juga bertindak sebagai ketua panitia menuturkan. Tujuan sosialisasi ini ialah agar tiap OPD memahami soal pengaturan arsip yang baik dan terintregasi. Serta agar tiap OPD dapat memberikan pelayanan yang baik, terukur, dan terarah kepada publik. Tentu ini berkaitan dengan arsip. Ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi tentang pengelolaan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah selaku unit kearsipan 2. Agar termotivasi dalam membenahan arsip di lingkungan masing-masing. Dua, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sistematif, komprehensif, terpanu, dan berkesinambungan. Sementara PLTKD SDPK Bontang, Retno Febrianti, mengatakan penyelenggaraan kearsipan ialah upaya untuk melakukan pengelolaan kearsipan di tiap OPD. Masalah kearsipan tidak boleh diabaikan, apalagi dipandang tidak penting. Lebih jauh dijelaskan Retno Febrianti, pengelolaan arsip yang rapi dan tertata, merupakan bagian dalam mendorong akuntabilitas publik. Arsip juga sebagai catatan sejarah ataupun bukti bagi generasi mendatang. Demikian, tim redaksi Klik Bontang, mewartakan. Terima kasih telah menonton!